Ya banyak debitur dari aplikasi Julo yang mempertanyakan mengenai DC lapangan dari Julo Ada nggak sih? Sekalipun ada apakah mereka ini datang ke rumah atau tidak ketika kita mengalami yang namanya gagal bayar ataupun galbay Nah perlu diketahui jika aplikasi Julo sendiri ini memiliki kelebihan daripada aplikasi pinjol lainnya Yang mana memang bunganya sangat rendah dan juga tenornya begitu panjang dibandingkan dengan aplikasi pinjol yang lainnya Mulai dari persyaratannya mudah hingga proses pencairannya pun cepat Tetapi disini yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita telat bayar ataupun galbay apakah DC lapangan ini akan mendatangi rumah Oke jadi seperti ini ya Aplikasi Julo ini memiliki DC lapangan dan itu tersebar berada di Jabodetabek Untuk di luar Jabodetabek itu belum ada Tetapi kebanyakan meskipun DC lapangan dari aplikasi Julo ini ada Tetapi dia cenderung lebih memilih menghubungi pihak pesan ataupun juga dari telpon kayak neror seperti itu Ada sebuah kasus seorang yang memiliki pinjaman di aplikasi Julo Dia itu galbay ya gagal bayar yang mana nominalnya itu sekitar 1 juta rupiah saja Dan dia mengaku itu baru membayar 350 ribu Artinya disitu ada utang 650 ribu Belum ditambah dengan bunga dan juga denda Kabarnya dia ini menerima telpon teror ya Kemudian juga dari pesan whatsapp seperti itu Dan dikabarkan memang DC Julo ini akan datang Ya DC lapangan Julo akan datang ke rumah si peminjam yang galbay Ataupun debitur yang galbay dalam kurun waktu 1 atau sampai 5 bulan Tetapi pada waktu itu orang tersebut sampai 5 bulan pun ternyata Si DC lapangan dari aplikasi Julo ini tidak mendatangi rumahnya Meskipun dia dekat dengan Jabodetabek ataupun berada di kantor-kantor yang berada di kotanya guys Artinya disini jika jumlah dari pinjaman galbay yang menunggak di bawah 1 juta rupiah itu Tidak akan didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi Julo Kenapa? Karena DC lapangan dari aplikasi Julo ini memilih dia diam di kantor Lebih memilih menghubungi lewat pesan ataupun juga dari telepon Dan memang ada satu harinya itu 7 kali nomor panggilan yang berbeda Dan diangkat pun itu tidak diangkat Jadi dapat disimpulkan nominal di bawah 1 juta itu dapat dipastikan Si DC Julo ini tidak akan mendatangi rumah kalian Nah meskipun si DC lapangan dari aplikasi Julo resmi manapun Itu sebenarnya mereka ini akan melalui beberapa tahap terlebih dahulu Tadi kan baru teror WhatsApp ataupun teror juga panggilan Kemudian harus ada terlebih dahulu yang namanya surat peringatan Nah jika kalian sudah beberapa bulan hanya di teror saja Tetapi belum ada datang surat peringatan Tetapi si DC pinjol ini datang duluan ya Tanpa memberi surat peringatan Maka itu bisa melanggar peraturan dari OJK Jadi ketika kalian galbay dan ada teror telpon ataupun pesan Tetapi surat peringatan itu belum datang ke alamat kalian Maka dapat dipastikan si DC pinjol tersebut tidak mungkin akan datang Karena itu prosedurnya harus terlebih dahulu Memberikan surat peringatan sebelum mendatangi rumah kalian Jadi yang pertama adalah menghubungi lewat pesan WhatsApp ataupun telpon Kemudian surat peringatan lalu mendatangi rumah Jadi kalau misalnya selama belum ada surat peringatan Maka dari pinjol resmi ini tidak akan datang ke rumah kalian Itu saja patokannya ya Kalau misalnya tidak ada surat peringatan dari DC Ataupun dari si pinjol tersebut Maka dapat dipastikan si pinjol lapangan ini Meskipun ada DC lapangannya Itu tidak akan mendatangi rumah kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!